Nih kayaknya fansnya Lakers semua, ini kayaknya cosplay ya? Lo fans Lakers ngaku lo semua Tapi, apakah menurut lo kalau Boston gagal lagi tahun ini? They have to break up this duo What's the school fans? Dan selamat siang semuanya Balik lagi di NBA Finals Preview Done by popular demand We got my boy Adiyani back di? Yes sir Gimana kabarnya? Aman selalu Udah siap NBA Finals tomorrow morning? Ya apa, gue kerja sampe larut nanti jadi mungkin gak tidur kali ya Gak tidur lanjut ya Tonton dulu NBA Finals, abis itu baru balik tugas badminton Maaf, gue ada But thank you dong waktunya Adiy abis ini udah langsung siaran nih Timnas, Timnas Timnas, Longira Big game Big game ya, tapi bakal seru sih kelihatannya Witness history man, in the making In the making, let's do it, let's go Timnas Let's go Let's go, tapi sebelum kita masuk ke topik NBA Finals Tentunya kita mau tau lah pendapatnya Adiy juga Tentang beberapa hot topic Yang pertama ini pastinya Lost Angels Lakers Lakers, ya Mau menduetkan Hehehehe Mau menduetkan ya Main the game podcast Hehehehe JJ Reddy katanya bakal jadi Pelati Lakers nih, lu gimana? Hmm, I don't think he's ready lah Gak bisa lah Gak bisa I don't Ehm Lakers kan They need to win They need to win Now, like now Hehehehe Iya kan, kayak kalo If you, apa ya Give the job to Reddy, pasti kan dia mau Process, dia mau project kan Dia mau yang long term, dan dia bisa Buat tim sendiri gitu kan, tapi Now, actually kan sebenernya kepingan puzzlenya Lakers ya hampir Hampir lengkap lah untuk bisa menuju ke next step menjadi Ehm, championship contender lagi Tapi kalo Ambil arahnya ke JJ Agak, agak, agak susah ya Dari ini buat bikin Lebron happy He? Buat bikin Lebron happy gak nih? Hehehehe Bisa bikin Lebron happy, tapi kan I don't know Apakah Reddit juga mau di control sama Lebron juga sepenuhnya kan, I don't think so Pasti kan dia punya Pemikiran-pemikiran yang, yang, yang mungkin fresh tapi Mungkin belum saatnya dipakai untuk tim kayak Lakers gitu Kau gua ngerasa Hehehehe Sebenernya pelatihnya Lebron kayaknya Hehehehe Hehehehe Depannya Reddit aja gitu Maksud gua sayang juga gitu Kalo, kalo lo melihat Reddit punya potensi, potensi di coaching Satu hal yang, yang mungkin baru tapi juga Dia sudah mulai menunjukkan traitsnya gitu kan Dan ya sayang sih kalo menurut gua kalo Oke untuk Lakers, untuk Lebron mungkin ada Semacam kenyamanan untuk bisa Membuat dia sebagai pelatih Tapi untuk J.J. Redick yang menurut gua Opportunity nya harusnya ada di tim lain lah Untuk dia build up dulu reputation nya Kemudian baru coba untuk Megang tim kayak Lakers Karena kan kalo kita lihat Celtics punya konsep yang hampir sama juga gitu Tapi dari susunan roster nya Celtics dan Lakers kan ini beda gitu Tapi gila yang beban sih langsung sih Beban? Gak punya coaching experience Langsung masuk ke dalam environment kayak gitu Locker room yang kayak gitu Can you have a sing? I don't know You don't know Itu aja opening nya Kayaknya kita akan masuk Langsung ke menu utamanya Yeah NBA Finals Game 1 tomorrow morning Jam 7.30 pagi Yeah If you wanna Watch it with me tomorrow Gua akan live chat Tomorrow on my channel You are free to join Akan ada juara baru Iya 6 tahun terakhir ini Juara NBA selalu berbeda-beda Season matchup nya Celtics dominated the Dallas Mavericks 2-0 Dan game terakhir nya itu bulan Maret ya Udah new look Udah lewat dari trade that line Masih dibantai Ya tadi kan 2 pemain termasuk PJ Washington masih coba untuk menyatu dengan the squad And now this is a different I think PJ Washington sekarang udah upgrade luar biasa jadi Yes Sir Standing on business 138-110 Terakhir itu game nya Langkahnya Celtics obviously mulus Karena first round Gada Jimmy Second round Gada Donovan Gada Jared Allen Play few games Few games Two games Tapi abis itu udah gak ada Jared Allen And then in the last series Itu Celtics gak ada lawannya gak ada Tyrese Halliburton Halliburton 2 games juga kan Ya Itu juga out Jadi Tapi itu gue agak sadi sih sama series itu Karena I thought it was gonna be a lot tighter Lebih ya Sebenernya PCS bisa menang di Exactly Tapi mereka selalu blunder Choke in the last minute That's experience lah That's experience Itu 3 kali Bener Iya Tapi setelah itu kalau Mavericks ini lebih likaliku likaliku lah Mavericks ini langkahnya berat banget Berat 50 Dan mungkin ini yang buat banyak orang berpikir bahwa Mavericks can win it Karena langkah mereka sangat berat Lawan-lawannya berat mungkin terlepas dari Clippers 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 Tapi mereka Clippers gak full squad gitu kan I think the rest memberikan perlawanan dengan squad terbaiknya lah Betul sekali Atau lagi terakhir ya lawan Minnesota Timberwolves juga I think that was a surprise That was a surprise Dan mereka ini ngalahin 3 tim yang 50 kali kemenangan Ya That's different with the Celtics With the Celtics Yang gak pernah Ngelawan tim 50 plus kan Betul I think so And All the money right now Is on the Dallas Mavericks On the Dallas Mavericks 89% Ini kayaknya fansnya Lakers semua nih kayaknya cosplay ya Lo fansnya Lakers Ngaku semua udah belain Dallas kan Giar buah tuh gak banner 18 gue yakin banget sih Jersey Jason Kidd keluar semua nih ya Jason Kidd keluar semua Cari dari belakang Where's my Mavs Jason Kidd jersey Jersey nomor 5 Yeah Jason Kidd Tapi Menurut lu ya Ya tadi lu udah jawab dikit sih Menurut lu kenapa sih orang-orang nih pada Dallas Mavericks Sekarangnya pada Celtics Bahas Celtics 64 Win team In the regular season I think Mereka cuman kalah in total 20 games ya 2 in the playoffs Under 20 Under 20 Di regular season The best In every metric Offensively Defensively Itu biasanya akan Give you title Christopher Singis Coming back Coming back I think Gue gak tau sih seberapa fit dia Tapi tetap ini menjadi adisi yang paling penting buat Boston Celtics Dan kalo dia main Di level gigi 3 aja Itu udah lebih dari cukup untuk bisa Push Boston to the title I think Tapi Kemudian kita melihat Mungkin banyak orang Ya tadi mengira Dengan langkah dari Dallas yang Yang begitu berat Dan mereka sudah Tried and tested Di playoffs ini Sedangkan Celtics boleh dikatakan Belum menemukan lawan Yang bisa bener-bener Menyulirkan mereka Dari match up Selamanya Seolah nyaman gitu kan Ya itu menjadi banyak Pemikiran dari orang Dan juga efek dari Donchich You got your Donchich fans Yang berpikir bahwa Ya this is one of the best player in the NBA Dan sangat-sangat tepat gitu kan Along with Kyrie Irving Yang gue gak tau sih Kyrie Menurut gue enigma ya Karena Ya Dia bisa keluarin karakter berbeda Di setiap musim gitu kan Dan Siapa yang nyangka Justru di Dallas ini Dia bisa jadi leader Dia bisa menemukan lagi Bentuk permainan terbaiknya It's up to the coach I think juga Yang bisa nge-switch Pencetannya Kyrie dengan tepat Dan dia disurround oleh Pemain-pemain yang Yang look up Respect to him Dan dia bisa keluarin Segala kemampuannya Tidak hanya sebagai Fasilitator Tapi juga Go to guy juga Down the stretch Very clutch For the Dallas Mavericks Dan Dallas Ya ini kalo di Tight games nanti Ya clutch playernya Bisa deliver In the shape of Donchich Kyrie Irving Itu terbukti sih Terbukti Itu dua closers Terbaik probably In the NBA juga sih Ya Dan Kyrie Bener apa yang lu bilang sih Kayak Emang Jodoh sih kayaknya Jodoh sih Ya lu tau lah Di Boston It did not end well Ya Di Brooklyn it's Apalagi Brooklyn very strange Ya sekarang ini menurut gue Bener kayak Bisa menarik Hatinya Para fans NBA lagi Karena lu inget lah Drama nya waktu di Brooklyn kan Waktu di Brooklyn ini hape gak main Terus kayak ilang Pulang ke ulang tahun adiknya Atau apa gitu Karena memang Jadi kayak Sekarang menurut gue Kyrie Dia juga bisa kalo Dia adalah Apa Kalau Dallas Dia karena ini main One of his best Season Season right now In Dallas Mavericks Tapi Ya itu salah satu story line nya Of course Kyrie Gue gak tau Apakah Kyrie bisa fokus Masih gila banget sih Lu bayangin kan Against his former team Against his former team Ada Cuban dan coaching staff Mavs punya banyak harapan tuh Untuk duet Christoph Porzingis Dengan Doncic But they Got into problems Dan keluar dari first round Dari playoffs Dan kemudian ya Di dismantle Tapi kemudian juga Justru jadi blessing buat Christoph Karena dia ketemu dengan Boston Celtics Kita sempet ketemu dia ya Iya Hotel He was happy He was happy Of course Looking forward Playing for Celtics gitu kan Then I think Dia juga sama dengan Kyrie In the environment Yang membuat dia Bisa shine Dengan sistem yang ada sekarang Tapi Tetap aja gue akan berpikir Bahwa seberapa fit dia Untuk First game Terutama setelah Lama dia Cidera yang katanya Cideranya mirip Cideran juga kan Ya So that's not easy To come back after X amount of games out Langsung high intensity Playing in the finals Dibutuhkan lah Karakter yang Yang istimewa lah Untuk bisa membawa Dia tampil bagus Di first game Jadi Itu bisa menjadi keadaan Yang akan dimanfaatin oleh Oleh Dallas juga First game Walaupun di TD Garden Tapi Akan menjadi satu Pertandingan yang masih 50-50 Iya Ini bebas sih Storyline Storyline nya bebas sih Kalo lu paling tertarik Tapi kira-kira Storyline apa ya Di NBA Finals Storyline apa ya Di NBA Finals I think Kyrie Yang paling seru sih Menurut gue Karena Gue pengen banget liat Kyrie 2 game pertama sih Lawan crowdnya bosen Ya Lu tau terakhir dia flip off Ya He flip off the crowd Ya That's the middle finger part Ya 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 Dan dia pasti akan mendapatkan lagi pressure itu Tekanan itu Tapi entah kenapa Gue merasa akan ada respons yang beda kali itu Dari Kyrie yang sudah He knows better now Dan dia dibawah coach yang Dalam pressure seperti ini Jason Kidd kita tau kan Di Tim Dallas kala itu juga Ketika mendapatkan championship ring Dia juga Step up luar biasa Gue sih tapi looking forward banget Untuk liat the backward battle Ya Satu offense banget nih Ya Luka Dia sama play off 28,8 point per game Satu lagi Kyrie Of course 2,2,8 per game Spesialis babak kedua Kyrie sama play off Second half guy Takes over ya Ya Lawan The best defensive backcourt Probably in the NBA Drew Holiday Dan juga Derek White Tapi Drew bilang katanya Ya kalo mau stop Kyrie Dia cuma bisa berdoa Doa Doa Dan hope bahwa Kyrie having a bad game Ya Tapi kan gue selalu bilang Mungkin kita gak ketemu di kamera gitu kan Drew Holiday can make things easier For the Boston Celtics Dan itu adalah pemain yang bisa membuat mereka One step further Playing in the finals Dan berpotensi juara gitu Tapi gue selalu bilang bahwa Dengan adik si dia It's gonna be too easy actually For Boston Celtics To win the championship Okay That's why gue Selalu berpikir ada plot twist apa nih The Denver Nuggets is out Tapi ada satu Tim yang sedang coba Menunjukkan lagi Bahwa mereka Walaupun Fifth place Tapi this is gonna be Something New for the NBA Kalo dulu ada Houston Rockets ya Ninety-five i think Ya i think si Hakeem I think they were six They were I think either they were six Or they were fifth And then they Go on and win the championship Have Akeem yang Yang very dominant And a great player juga gitu kan Sedangkan Dallas Karena punya Two great players So i think their chances Better than The Houston Rockets Yes and everyone And dua-duanya lagi jago banget Jadi Gue mau nanya Dwight sama Drew Jadi ada chance Do you think there's a chance For them to slow down Luca and Karim sekarang ini There is There is a chance There is a chance Yes Tapi If you slow down Those two In the same game Kayaknya mustahil Same game mustahil Same game mustahil ya Either Donchich or Kyrie Can have a An explosive game But that'll be enough Karena kan Donchich bakalan punya Dari series ini Maybe one game Dia bisa score 42 43 points Yes He can explode like that Kyrie has the same Apa ya Kemampuan yang sama Untuk bisa Melakukan hal serupa juga Nah ketika lo Coba mematikan Donchich Terus Kyrie lo biarin main Apakah itu cukup We don't know Yeah We don't know Tapi paling nyesuk sih fansnya Bucks ya Bucks ya Buang Ju Look at That's the strangest thing to do Aneh lah Aneh Itu paling aneh Buat Celtics Itu adalah Kudeta terbaik sih Untuk dapetin Satu pemain yang istimewa Untuk Milwaukee Bucks Great player Player for Team USA Juga gitu Dan lo naikin lagi Kemampuan Unit lo Dan kan Celtics Begitu lama nih Punya Brown Punya Tatum Seven Seasons Try to get their chip Tapi Terus aja ke Hadang That one piece Yang bisa Mempush Dua pemain ini Ya pemain sekaliber Holiday Yang punya experience Untuk Meraih championship juga Bucks tuh harusnya tau lah Dia gak mungkin stay Di Portland Ya Dia get traded Somewhere Sekarang go somewhere Ya ya And now Dia ke tempat Di isim conference Masih yang merupakan Saingan lo juga gitu loh I was like stupid move Stupid move And now look at them Ganti pelatih Jaguan lo Dock Rivers Dock Rivers Dock Rivers Oh my God Oh mani Berapa kali kita bikin acara kayak gini Ya Soalnya aku bilang Dock yang gak bakal kemana-mana Gak bakal kemana-mana Tapi Gerasi itu blunder banget sih Aduh feel bad for you Honest though Tapi ngomongin tentang tadi Dua Jace Jason Syedham And Jillian Brown Yes Our love of fellow buddy Look at him though Look at Jillian Brown Dateng ke Indonesia 2018 Sekarang ini Change him Change him Change him Masuk ke NBA final dua kali Dapat kontrak 300 juta 300 juta ya Masih ngutang ya Satu botol Grey Goose ya Di Lava Vela sama gue Jangan lupa ya Kita juga latihan Gue ngelatih oper-oper bola Di Bami Bambola Di Brickhouse Jalen Brown Look at him now Second final Yang ke Indonesia sukses semua loh Baik gue mau nanya lo Kalau misalkan Look out for the Hornets next season Hornets ya Grand Williams ya Dia masuk final anjir Tapi Apakah menurut lo Kalau Boston gagal lagi Tahannya They have to break up this duo They have to Mau gak mau Kan kita udah ngomong Di 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 tahun lalu ya Cause I think it's time Kalau ini gak berhasil They have to do something different Fresh But I think they will not Mereka gak akan bercerai dengan Tatum I think Oh no Tatum atau Brown Tatum atau Jalen Tatum Tatum i think will stay Brown will go Kalau both yang pergi Itu akan menjadi hal yang menarik sih That means it's a fresh restart gitu kan No way But that's no way No way Karena akan ada drop yang cukup jauh Yeah But you will let go Jalen Yeah I think so Dan bakal banyak yang ngantri lah Pasti sih Banyak yang ngantri Nek Kalau gue It's hard sih Kalau mereka gagal tau ini It's hard to accept it Iya This is like their best chance Iya Udah domain Dan apa ya Tambahan pemain-pemainnya juga udah harusnya Membuat mereka bisa Tidak I think they were 28 and 9 The pace nya 62 wins That's impressive It is very impressive Dan itu kredit ke Jason Kidd Dengan keberanian dia untuk Mix up the pack Di mid season Kan gak mudah gitu kan Iya Dan melepas beberapa pemain Termasuk Seth Seth ya Ya Tapi Sebenernya Jason Kidd itu orang banyak yang bilang Bakal dipecat Bakal diganti John Mazula juga Ya Actually Those two Eh John Mazula masih 35 tahun Mazula so young Ya Mare Mare 35 tahun 3 tahun dibawah gue Iya 2 tahun dibawah gue Gawat Gawat sih Tapi He is so fresh So fresh Iya Tapi menurut gue sih Tergantung sih yang lebih gila Yang mana They call Joe Mazula ini lumayan suka gak call time out juga sih kadang-kadang sih Kalau Jason Kidd suka rotasinya aneh Tapi kadang gue ngeliat di huddle nya dia Kalo lagi time out It's not all about the X and O's Sometimes dia tau betul Untuk Beri masukan apa ke pemain Tidak dengan X and O's nya Tapi kan dia punya roster yang udah Tau lah kualitasnya gitu kan Sama kayak Carlo Ancelotti That's why dia ngomong sama Pep juga Iya Karena dia tau bahwa ini pelatih-pelatih yang bisa Apa ya Membuat tim itu click Dan Big game players nya selalu step up di matches yang kunci gitu kan It's not easy Karena kan The big game players punya apa ya Ego How to control it Bukan dengan meneriakan instruksi X and O's Tapi dirangkul Ngomong yang bisa membuat mereka sadar bahwa perang mereka di lapangan seperti apa They know what they have to do Cuma tinggal bagaimana Di momen-momen kunci mereka bisa Melepaskan kemampuan mereka itu kan yang penting Pep bisa nongol di Boston ya Pep is a Chicago Bulls fan I think Ah oke Tapi kan kalo Ngeliat NBA Finals Pasti kan dia juga diundang kan Bahkan ini kan Saling mengundang nih Kayaknya Mizzola pernah ke Manchester di bulan Februari Oh oke So they talk things out maybe Ada deal Sponsor deal To make them both Foto bersama gitu kan Even Pep nongol di tengah-tengah TD gitu Dengan gaya khasnya I think that's for the cameras Ini kasih tips apa kiri-kiri ya It's for the cameras lah It's for the cameras Tapi ya kalo ada masukan dari Pep ya pasti ya kan Sangat berguna juga walaupun di 2 Olahraga berbeda Pep suka pakai konsep basketball juga Di latihan Konsep basketball gue tau gue Oke Hari kita ngomongin sedikit X Factor lah Kita udah ngomongin bintang-bintangnya Ya bintangnya pasti they gonna produce lah Gak mungkin gak lah Tapi kalo main ini Menurut gue kalo untuk Dallas The big story was like Derrick Lively Derrick Lively was amazing The whole series long Minnesota Kalo hanya 16 Dan dia sempat injured juga Tapi main bagus lagi kan Necknya injured Tapi dia 16 dari 16 Pilih goalnya Ini kalo gue liat sih Kayaknya dari kedua tim ya Benchnya tuh gak gitu kuat Dua-duanya tuh Mengandalkan starting line up Kalo dari Boston mungkin Nanti Al Horford kan pasti Downgrade ke bench Mungkin cuma Chris Tapps masuk ya Iya kalo Chris Tapps masuk Mungkin cuma dia sama Sam Hauser Lalu kalo dari Dallas Keliatannya Josh Green Probably sama Josh Green Derrick Lively Kalo Derrick Lively dari bench I think Di series ini akan lebih heavy Ke starting line up Mereka Tapi kalo dari lu X Factor kira-kira siapa yang Dari kedua tim ya Yang bisa membantu Mungkin mereka menang Dari Boston dulu lah Kira-kira siapa yang akan jadi X Factor untuk lu Apakah Chris Tapps First thing is not the X Factor man Nah Yeah He's the key ingredient buat Boston Celtics Siapa yang bisa jadi ya D-White maybe Derrick White should be Derrick White Kalo nembaknya enak juga He can be the reason buat Celtics bisa menang Mungkin ada satu game dimana dia bisa Step up dan jadi Pemain yang bisa memberikan kemenangan Dan gue rasa itu mungkin Dallas Dallas X Factor I don't know They're very heavy di starter Dan PJ PJ Should be PJ Boston Derrick White sih Derrick White First round Lawan Miami udah kayak Staff Curry main 3 point Nah itu dia kalo dia bisa Hit threes for fun Dia bisa bikin impact yang Yang akan cukup menyulitkan Buat-buat Dallas Mavericks Dallas cuma PJ Washington But I would like to say Derrick Leslie Derrick Leslie gonna be the X Factor Untuk Dallas Dia bisa perform kayak kemai ini sih Fakta menarik Untuk NBA playoff kali ini Celtics still undefeated Undefeated 6-0 on the road On the road Lalu Dallas itu 7-2 Jadi dua tim ini Bagus di Bagus on the road Better than home game This season in the playoff Oke kita langsung masukin lah Prediksi game 1 Besok ini Do you feel Dallas Can still game 1 Semua? I do Gue tetap berpikir tadi tentang Seberapa fit nya Prazingis Kalau dia Enggak fit Maka Chancenya sangat besar Buat Dallas To Create that game 1 upset Which I like Which you like selalu ya I like that I think game 1 Upset seru sih He? I think that Upset seru dan Ini bukan hal yang baru lah Untuk Dallas Why They are here in the first place Last round juga kan Minnesota Timberwolves Very very frightening They don't care They have that swag That confidence Dan apa ya Kyrie is a guy yang Udah menafigasi keadaan ini Berkali-kali Mau di Keadaan tertinggal di playoff Mau leading Dia tau bagaimana To close out games Dan how to perform In opening games Yang yang Tough on the road Tapi When Dallas plays To their Tactics Dan gak peduli Dengan apa yang dikembangkan Oleh tim lain Very dangerous team Karena ya tadi The effect of Doncic juga kan Gak bisa dipungkiri He's one of the best Under pressure Under pressure When the When the defenders Are in the face Dia tuh Gak bisa di Gak bisa di press ya He's comfortable Taking tough shots Magical shots Kalo dulu Dirk Dikatakan udah Amazing Well This guy He can do a lot more It's true Yeah So Game 1 bisa prediksi Uh Close one I don't think More than 10 points Dallas I got the Dallas Mavericks Woooo I'm taking Boston game Of course Sangat masuk akal Kalo You take I think Boston Boston double digit Double digit win Double digit win tomorrow For me Boston Celtics Okay Boston Celtics Terakhir Juara Tahun 2007 2008 Sudah lama ya Celtics Paul Pierce, Ray Allen, KG Yeah Dan Gue gak percaya Dia segitu lama Dallas 2011 Jason Kidd Has a chance To join Bill Russell Dan juga Pat Riley Sebagai pemain dan pelatih Bisa sukses Betul Dan Yeah It's time to give me your prediction Di In the NBA Files Gue gak usah lo tau Lo udah liat jersey gue I do Respect for the Boston Celtics How many games Of course Apakah cocok lagi Cocok lagi Real Madrid Juara Piala Champions Luka Dulukan main di Real Madrid Okay Jadi apakah ini tahunnya dia Menjadi juara NBA Dallas main di Home Jersey White Yeah Real Madrid The Whites What do you think What do you think Kau gue pengen tau sih Lo apakah Do you think Boston Too strong Boston is Too strong Roster wise Matrix nya juga demikian Tapi Kalo kita liat Perjalanan di Playoffs Dengan Stats yang ada juga Kalo ntar lu keluarin tuh Pasti menarik tuh Dallas Mavericks Rode to the Finals Bagaimana mereka Mengatasi Certain situation yang Yang sebenernya gak nyaman Tapi mereka bisa progress Lawan-lawan yang dihadapi So so tough Tapi responnya selalu positif Dari para pemain Dan That Kyrie effect Donchich Mereka punya Apa ya Satu ambisi nih Untuk membawa Dallas Yang tadinya gak diperhitungkan Tapi Bahkan di conversation Pre-season lah Pre-season ya Nobody's gonna put money On the Dallas Mavericks Being in the Finals Dengan Lo ngeliat bahkan Ada Minnesota Timberwolves Yang bisa ditaruh di depan Dari Dallas And how they finish the season Very strong Gak lah Clippers Clippers gue lah Pre-season Clippers gue lah Pre-season udah pasti Ya udah pasti Dan Apa ya tadi Perputaran nasib mereka Dari trade deadline Ke sekarang Dengan perubahan Mid season Ke line up mereka Jason Kidd under a lot of pressure Lo bilang tadi mau dikeluarin Tapi kemudian dia juga bisa Memberikan tadi 62 Pace kemudian 28-9 I think Closing the season Sangat positif Ya ini Bisa mengarah ke Dallas Mavericks To do the upset Karena They have yang tadi Percaya diri Mereka punya keyakinan Mereka datang Ke TD Garden They won't feel the pressure Ya Karena They're underdogs Coming into it That mentality Ketika lo punya pemain Sehebat Kyrie Sekarang udah Menjelma menjadi Kyrie Yang kita tahu lagi Gak aneh-aneh lagi Udah tunnel vision Yes Donchich yang menjadi Go to guide dari Dallas Yang bisa berbuat sangat banyak Dengan Supporting cash Yang juga lebih lengkap Dan solid Can be an upset How many games? Kalau Celtics menang ya 7 games Cause in the last game TD Garden Yeah Everybody's gonna show up They're gonna win Dallas has to win it in 6 6 Harus ya? Mereka gak boleh bawa To the last game So they gotta steal 1 They have to steal 1 Steal 1 In that first game That first game Kalau menuju ke 7 game series Gue gak Gak memungkiri bahwa Dallas punya potensi Tapi akan sangat berat Tapi itu juga bisa menjadi cerita yang Indah banget sih You know how the NBA love that Cinderella story Of course Of course Of course So kalau Dallas jadi juara In 6 Uh huh Final MVP Siapa? MVP Finals Donchich 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 Oke Gue kalau Boston juara Nah Jason Thede Nah Jason Thede Jason Thede Udah jadi Eastern Conference Final MVP itu cukup I think Kalau Boston juara Jason Thede Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Semuanya yang sudah nonton hari ini Semoga ini sudah Memberikan sekalian sedikit preview Untuk game final tomorrow Mungkin prediksi gue I got Twilight Zone I got out there I don't know Apa semua lagi In that bandwagon Mavericks bandwagon Everybody Everybody And their mamas Their daddy Their grandpas Everybody going for the Mavs Everybody going for the Mavs What? I can't believe that Some Lakers fans got more Boston They don't want that better They don't want that better They don't want that better for this Alex Yeah that's right So I like it And their mamas Going for the Dallas Mavericks So Ya gue main juga Kelatihannya Prawira Cuma belain Dallas Cuma satu doang Asisten coachnya belain Boston Oh ya I have a friend yang gila banget Dallas He's in Oh iya Waktu itu minta tangan sama He's in He's in Yeah Yeah Tapi gue Agak sama prediction Right Playoff preview gue sama Reinhardt Reinhardt gue bilangnya Dallas and Boston So But Boston I think this is the year This is the year This is the year If this is not the year I don't know I think if this is the year Then everybody's gonna stay For another season Probably like Three more seasons Three more seasons Everybody's gonna have that 300 million price time Mau kamu kan Entar lagi NBA Dapat 78 deal Oh iya Dari new TV deal 76 78 So i feel good Thank you so much again Yes man Everybody thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And enjoy the NBA files We'll see you guys next time. Bye-bye.